1 Februari 2024, Duta Kerajaan Surga, 1 Petrus 2 ayat 9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan ala sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Betapa beruntungnya kita sebagai orang percaya, kita adalah bangsa yang terpilih. Tanpa usaha dari kita, Tuhan sendiri yang telah memilih kita, menetapkan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dengan segala hak-hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Setelah kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan dengan segala hak-hak istimewanya, tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang mengikuti pilihan tersebut. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Sebagai duta-duta kerajaan surga, kita bertugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yaitu memberitakan tentang kasih Tuhan yang besar dan tak terbatas buat umat manusia, sehingga dia rela mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib, untuk membebaskan manusia dari segala belenggu yang mengikat hidup manusia di masa lampau. Memberitakan tentang adanya harapan bagi manusia yang tidak berpengharapan, yaitu dengan datang kepada Tuhan sumber pengharapan itu sendiri. Memberitakan tentang Tuhan yang mau menerima kita apa adanya, dan sanggup mengubahkan hidup kita menjadi berarti, untuk dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Diberkati untuk memberkati. So, pastikan diri kita menjadi duta-duta kerajaan surga yang siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita.